Asal mula adanya istilah khotbah dalam peribadahan seperti sekarang ini. Asal mula istilah atau adanya khotbah itu adalah doa yang panjang, yaitu yang terjadi pada zaman Nabi Nehemiah ketika orang-orang Israel memerlukan waktu yang cukup lama untuk berdoa kepada Allah. Maksudnya adalah sebagai berikut, setelah berakhirnya Hari Raya Pondok Daun atau Sukkot, para pemimpin Yahudi kembali mengumpulkan orang-orang Israel karena mereka harus kembali untuk menyelesaikan urusan yang belum selesai, yaitu mengucapkan pengakuan dan pertobatan di hadapan Allah untuk dosa-dosa mereka. Oleh karena itu, setiap tanggal 24 bulan ke-7, orang-orang Israel berkumpul kembali untuk melakukan pengakuan dosa, berdoa, dan berpuasa. Dan acara ibadah tersebut adalah dimulai dengan mendengarkan kitab hukum atau Torah Tuhan yang akan dibacakan oleh orang-orang Lewi, yang sebelumnya yaitu di zaman Musa, Allah telah menentukan suku Lewi untuk melakukan tugas keimamatan bagi seluruh bangsa Israel. Ketika firman Allah tersebut dibacakan dan didengarkan, hati orang-orang Israel menjadi larut dan mereka akan berbalik kepada Allah dalam pertobatan. Mereka tidak hanya mengakui dan bertobat dari dosa-dosa mereka saat itu saja, tetapi mereka juga akan mengakui dosa di sepanjang sejarah bangsa Israel, yaitu semua dosa yang pernah dilakukan oleh nenek moyang mereka. Mereka akan menceritakan semua yang telah dilakukan oleh leluhur mereka sejak zaman Abraham sampai kepada bangsa Israel terbentuk hingga kepada mereka yang hidup saat itu. Mereka akan menceritakan kepada Allah saat masa di mana nenek moyang bangsa Israel dan juga mereka sendiri yang pernah berbuat dosa yaitu dengan meninggalkan Allah. Lalu mereka juga mengucap syukur kepada Allah karena berulang kali Tuhan tetap mau datang kepada mereka dan menyelamatkan bangsa Israel meskipun leluhur dan juga mereka yang masih hidup saat itu telah berbuat dosa kepada Allah. Jadi bila diamati struktur doa bangsa Israel yang tertulis di Alkitab itu, urutannya adalah sebagai berikut. Pujian, pengakuan dosa, pengucapan syukur, permohonan, atau dapat diistilahkan dengan 4P. Dan struktur doa 4P ini dapat juga diaplikasikan dalam doa peribadahan umat Kristen di zaman sekarang ini. Sebelum acara pengakuan dan pertobatan tersebut, terlebih dahulu orang-orang Israel yang berkumpul akan mendengarkan Taurat Tuhan yang dibacakan. Orang-orang Israel berkumpul untuk menyambut pembacaan kitab dengan doa panjang yang isi doanya adalah memuji menceritakan tentang kebaikan Allah meskipun bertolak belakang dengan sejarah ketidaksetiaan bangsa Israel. Bangsa Israel akan memuji Allah yang tetap baik meskipun sebelumnya mereka tidak setia kepada Allah. Dan bila diamati, sambutan bacaan kitab yang dilakukan pada waktu itu adalah lebih banyak menyerupai kotbah dibandingkan dengan doa yang biasa dilakukan. Karena hampir setiap ayat yang dibacakan dalam kitab tersebut memiliki padanan yang sama dengan bunyi ayat lainnya. Topik utama yang menjadi fokus doa panjang bangsa Israel ketika itu adalah Pertama, pada bagian awal doa adalah dengan memuji nama Allah. Perlu diketahui bahwa sebuah nama dalam bahasa Ibrani itu adalah dapat memberikan identitas kepada seseorang yang menyandang nama yang melekat dalam dirinya. Kedua, memberi pujian atas nama Allah. Hal itu sangat penting karena dapat menunjukkan kepada dunia bahwa Tuhan adalah nama yang layak dipuji dan dihormati. Memuji nama Tuhan adalah juga menunjukkan nama pencipta alam semesta. Makanya sebuah doa itu seharusnya selalu dimulai dengan penyembahan atau pujian kepada Allah sebagai pencipta dan juga sebagai oknum yang memelihara segala sesuatu. Kata yang diterjemahkan dengan memelihara di Alkitab adalah berasal dari kata kerja Ibrani yang berarti tetap hidup. Jadi, awal mula adanya ibadah kotbah seperti zaman sekarang ini adalah adanya doa panjang yang dilakukan oleh bangsa Israel yang sebelumnya didahului dengan mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan. Dan itu terjadi pada zaman Nabi Nehemiah. Terima kasih telah menonton!